Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salman Faris Noval kelas 91 Jadi disini saya akan mempresentasikan rukun dan syarat jual beli Syarat jual beli Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli Yang pertama syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi atau akit adalah balik Yang kedua berakal Yang ketiga rusdu Yang keempat suka sama suka Dua syarat barang yang diperjual belikan atau objek jual beli atau makhut alai Yang pertama suci Yang kedua bermanfaat Yang ketiga dalam kekuasaan penjual dan pembeli Yang keempat dapat diserah terimakan Yang kelima barangnya, kadar, dan sifat harus ditahui oleh penjual dan pembeli Tiga syarat ucapan serah terima Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan Atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau noter, dan lain sebagainya Ijab adalah ucapan penjual kepada pembeli Sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pembeli Praktik Ijab kabul pada saat ini dapat juga dilakukan dengan bentuk tulisan Seperti menggunakan kwitansi, faktur, dan lain sebagainya Rukun jual beli Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli Rukun jual beli ada Yang pertama yaitu akit Yang kedua makhut alaih mencakup barang yang dijual dan harganya Tiga syihat ijab kabul Empat ijab dari pihak penjual, kabul dari pihak pembeli Empat syarat alat transaksi jual beli Alat transaksi jual beli haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh